Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Palu menyampaikan bakal memberikan santunan kepada keluarga Ketua KPPS di Kota Palu yang meninggal. Hal tersebut diutarakan Sekretaris KPU Palu, Aslam Adigama bahwa sebagai bentuk ungkapan bela sungkawa pihaknya memastikan bakal memenuhi hak Ketua KPPS yang meninggal dunia di Palu. Diketahui, Sugeng Wibowo merupakan Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu yang meninggal dunia, pada Jumat sore, 16 Februari 2024. Ia mengatakan almarhum masih ada benang merah menjadi Ketua KPPS artinya almarhum meninggal dunia di tengah masa kerja. Diketahui masa kerja KPPS dihitung hingga tanggal 25 Februari 2024 jadi beliau meninggal di tengah masa kerja. Aslam menjelaskan besaran santunan petugas KPPS yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta ditambah biaya pemakaman Rp10 juta. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.